Halo semuanya selamat datang di channel kepermain dan di video kali kita akan bahas gameplaynya Aulus yang baru aja di buff di original server bisa kalian langsung cek Dan apa sih yang di buff dari Aulus kita bakal bahas detail lewat video kali ini jadi ditonton dulu guys videonya sampai selesai Jadi guys Aulus sekarang skill satunya itu gak perlu dipencet dan ditahan Kalau sekarang tinggal pencet sekali aja macam Hilda dia udah speed up tapi speed upnya movement speednya gak sekenceng dulu ya guys Jadi kalau kalian ngerasa bang kok gue pencet skill satunya ini gak sekenceng Aulus zaman dulu ya Kalau dulu tuh Aulus kayaknya udah kenceng banget deh Nah bener emang itu diturunin Banyak banget kayak perubahan guys kayak pasifnya ada efek baru di ultimate Wah pokoknya kalian udah bisa deh mainin Aulus versi jungler atau versi XP lane Tapi guys kalau versi XP lane jelas kalian harus tau siapa yang kalian lawan di lane Kalau kayak tamu sebegini gak mungkin aja kalian lawan dari level 1 kalau gak pake inspire Atau kalau emang mau lebih main pasif yaudah tunggu aja dulu sampai level 4, level 8, sampai level 12 Karena tiap levelnya naik untuk ultimate nya ada stats permanen yang didapet sama Aulus Contoh kayak nanti pas level 4 ultimate nya kepake atau kebuka Gak perlu dipencet itu statsnya permanen guys Level 4, level 8, sama level 12 Level 4 nanti dapetin semacam physical attack damage permanen Nanti juga dikasih lifesteal pas level 8 Pas level 12 wah itu untuk skill 2 nya jadi lebar Selebar ruas jalan land of dawn Dan basic attack nya juga area nya jadi lebih luas Itu Dan Aulus penting banget dia untuk naik level Makin cepet makin bagus Yang artinya adalah dia makin cepet untuk dapetin power nya Karena dia pas dapet hero power nya di level 12 Oh ini orang sakit banget Tapi sekarang guys sejak ultinya udah punya efek slow yang tinggi banget Ampe 90% Bikin kayak barat kayak gitu Gak jalan cuy kalau udah kena efek ultimate Makin efektif jadinya ultinya buat ngebakar atau ngasih damage per second ke musuh Karena ini ultinya DPS guys tuh damage per second Jadi nanti si Aulus nya tinggal ngejar pake skill 1 Kemplang-kempelang pake basic attack Tapi jangan lupa guys skill 2 dulu Karena skill 2 nya inilah adalah ngasih efek attack speed Jadi attack speed nya itu dia dari skill 2 Plus kalau kita pake wind talker Dan kalau kita pake skill 2 aja dan kita combo basic attack Nah pasifnya ini mirip banget kayak war axe Pasifnya si Aulus ya Udah lama banget cuy gak bahas Aulus Untung aja nih hero di buff lagi Dan tuh liat guys Si kayak lancelot sih masih enak sih Dia punya skill nyesot-nyesot ya kan Kalau memang orang yang modalnya jalan kaki Kayak barat Dia tuh modalnya tinggal pasrah Dan emang item penting untuk si Aulus Mau itu jadi jungler atau mau jadi exp lane Adalah wind talker Ini adalah item yang cocok banget buat pasifnya Aulus Dan ya buat damage dia nanti di late game Dia emang mainnya cuma 2 item critical guys Gak main scarlet Dia mainnya tuh ya wind talker Beseker udah cukup Dan gebuk-gebuknya nanti paling di combo sama war axe Atau endless battle Atau brute force Atau malefic roar Jadi itemnya tuh bisa sevariasi kayak gitu cuy Nah kita ambil dulu guys XP-nya lumayan Majuin Bisa dapet gak bang? Oke nice play Lumayan Kita bisa kemplang pake ultimate Sambil kita sambil basic attack juga Nice Gue sih modal-modal support assist aja dulu guys Di early game Gak apa-apa Walaupun kita di early game belum dapet point kill Yang penting kita level 12nya cepet guys Makin cepet Makin bagus Kalau kalian lama farmingnya Udah gitu kalian minionnya selalu gagal dapet Terutama nge-skip exp lane kayak gini nih Groba exp lane Wah Itu sayang banget guys Kalau udah level 12 baru kalian bisa ngamuk cuy Disitu kalian baru bisa lah Begelut sama musuh Macem tamu Itu udah berani kita Dia vengance pun hajar juga Dan inspire ini Untuk opsional spellnya emang boleh Tapi kalau emang kalian lebih suka sprint boleh Karena kalian rasa mungkin kayak gini ya Gue liat kayak skill satunya nih tuh Kayak gak sekencang dulu bang Oke boleh Pake sprint boleh Atau mau pake petri boleh Mungkin biar musuhnya makin susah kabur nih Kayak gini masih susah kita cuy Masih modal-modal level-level Ya skill ultinya baru 2 gitu ya Kalau level ulti baru maksimum Wah baru enak Kalian dulu guys Soalnya inspire-nya kita baru siap Jadi pokoknya kita yang penting Balik ke lane Ambil minion Kalau sekarang pulang lagi Gak usah dipaksa darah setengah-setengah Karena takutnya darah setengah kalian malah majuin musuh kayak tamus Atau bahkan datang backup aja Ini orang langsung mati cuy Ini tips buat yang main exp ya Jadi wajar banget untuk kalian tuh mainnya sangat-sangat sabar guys Main aulus Jadi kita coba ngadunya pas udah dirasa cukup Nah kayak gini baru kita bisa lawan nih Kalau emang mau Nah dia mau ngajak kita inspire juga harusnya Let's go Inspire moment Ya kaget guys Ulti fengen tuh Tapi gak bisa guys nahan ya Asal timing harus ngelawannya yang harus kalian tau guys Itu susah guys untuk kalian pelajari ya Kalau emang cuma modal baru 2 kali main aulus Arus minimal 10 lah Ya gak usah bosen main hero guys Soalnya kan hero ini kan asik buat dimainin ya Tipe-tipe hero yang seru buat dimainin Karena ini game sekarang guys Mobile Legends ya Lebih rutin sering dibawa itu ke late game Nah kalau udah late game Wah ini jawarannya nih Mau dibikinin semi tank juga Hajar gitu ya kan Mau bikin brute force sama Immortal Atau Athena Taurus God juga oke gitu Jadi gak masalah Walaupun dia bikinnya semi tank Tapi tetep item primernya kayak War Axe tuh wajib ada Kayak gini nih Kita tinggal kemplang-kemplang basic attacknya udah kelar tuh War Axe tuh cocok banget Dan sinkron banget sama pasifnya Aulus Yang dia tuh bakal naikin penetrasi sama physical damage Itu pasifnya Aulus Jadi pas dia kemplang-kemplang begitu tuh War Axe jadinya joss banget Kayak gini nih Udah level 8 life steal kenceng Nanti pas udah level 12 Udah dikit lagi guys One more One more level Ayo let's go Aulus Kita pas level 12 mungkin di menit-menit 8 kali ya Hancur turret begini mungkin lumayan dapet XP Sabar bang Sabar bang Sabar dulu Kalem dulu Kita coba tarik ulur dulu cuy Nunggu disini gak sih Oke Kemplang-kemplang-kemplang-kemplang-kemplang Oke nice Ambil Dapet satu kemplangan ultimate Tuh Sok-sok ngejagain ya kan Kita ulti langsung Langsung geser gusionnya cuy Gak apa-apa Kita lumayan ngasih damage ke musuhnya Nah Kalau udah level 12 nih Ntar dulu pak Saya mau ngambil purple Ada one-one pula nih Jadi kita gak dikasih guys Sepertinya sama one-one ya Asik Dirusuh Padahal itu buff sendiri ya Kita bilangnya rusuh ya Karena kita yang rusuh di game ini Oke Kita kayaknya balik aja sih guys Eh gak ada yang Ada yang sekarat Alah jauh banget Sudah lah kita ambil minion dulu guys Lumayan Dikit lagi Dikit lagi bos Level 12 Gepuk terus Tamusnya Waduh-waduh Oke-oke Tarik ulur Tarik ulur Kemplang Nice Udah jadi brute force Ya kan Udah jadi brute force Hajar bisa malefic roar guys Atau kalau emang kalian mau bikin beseker dulu Boleh juga Gak ada masalah Itu dua item yang oke Dan sudah level 12 Demon need Delapan ya Recall dulu Kita bikin beseker dulu Atau malefic ya Soalnya musuhnya ini Gak terlalu banyak bikin armor Cuman ada sih satu hero Yang bikin armor Dan emang kalau kayak dominance Blade armor Itu malefic guys counternya Kecuali Misalnya musuhnya ini ada balmon Yang bikinnya itu item darah Nah itu boleh guys Kalian bikin DHS Enak banget cuy Untuk item tuh Flexible banget Aulus nih Mau dibikinin beseker malefic bisa Beseker DHS bisa Atau DHS malefic juga bisa Jadi cuman modal windtalkernya udah cukup Kalau beseker nih Buat maksimalin Kritikalnya windtalkernya Jadi critical damage nya kita naikin Biar nanti pas dia Gembung-gembung begini Bisa Bisa dia hajar dengan cepet Instant banget Jadi kemplangan ultimate Cepret Dia mereng ke kanan Gak apa-apa Kita masih bisa kejar cuy Pakai skill 1 Ready Ntar bang Kita majuin dulu Kemplang Wah Itu kenapa Kena palu Rx Ini senjatanya si Aulus Guys warx ini cuy Senjatanya dia Nah kemplang palu Rx Udah guys Light game Udah Gak light game banget sih Ini baru beat game ya Soalnya Lord baru Lord pertama Belum di enhance lagi Jadi ini masuk Maksudnya masuk mid game masih Belum late game Karena kalau udah late game tuh Biasa orang hitungannya tuh Tandanya kalau udah full item Itu late game Ini orang mid game Udah level 12 Udah Udah jadi terror di game ini ya Makanya dia kenapa Lebih cocok tuh ya Di jungler Soalnya jungler tuh kan Ya Bagusnya ya Bagusnya di meta sekarang tuh Emang kalau bisa langsung bisa Nge-tick off di early Biar cepet menang Tapi Takutnya tuh biasa Kalau hero-hero yang kuat di early Mereka fall offnya tuh Di late game Mereka tuh lemahnya di late game Nah itu saatnya Aulus bersinar cuy Emang di early Pasti kesiksa Aulus Pasti Pasti gue jamin deh Pasti nih orang Kesiksa dulu Entah dia dirusuh lah Entah dia dibikin mati dua lah Dibikin mati empat lah Entah turtle gak dapet-dapet Tapi kalau udah masuk fase mid game Lewat Lewat menit lapan Udah Udah level-level 12 Udah Saatnya Aulus yang ganteng Saatnya Aulus yang ganteng Nih Kalian lagi guys Kalian dulu Tarik ulur Tarik ulur dulu kita cuy It's time to sign For Aulus Ini pokoknya kita Kalau ngadu-ngadu Gebu-gebu Udah kuat banget Udah jadi beseker Kita hancurin dulu atasnya gak sih Kemplang Kemplang Ngancurin turretnya dulu Jadi mesti skill 2 dulu ya guys Sebelum basic attack Ya Sebelum kalian mainin basic attack kalian Skill 2 dulu Karena disitu ada stack Enhance attack speed Dan basic damage Jadi lumayan Hitung-hitungannya kalian kayak Dapetin attack speed Tambahan dari wind talker Sama skill 2 Oke awas Ultimate dulu Sekalian kita clear minion guys Ultinya Gapapa Gue masih bisa nih Sakit banget gila guys Nice banget Leslie Kemplang Maju Nah Double kill The easiest of my life ya kan Ganteng banget Aulus Kalau udah Menit-menit Udah level 15 Menit 11 Waduh Udah lah Ini udah level maksimum Dia udah mau di end juga dong Amal stay nya Oke jadi kurang lebih ke gitu cuy Let's stay Terima kasih Untuk backupannya Tadi Dan jangan lupa cuy Untuk di like Di share Comment Dan di subscribe guys Untuk channel Gap Permain Dan ditunggu untuk video selanjutnya Di channel Gap Permain Dan Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax